Saudara, percepatan pemberian vaksin dilakukan Rumah Sakit Wonsonogoro, Semarang. Vaksinasi dilakukan terhadap 200 tenaga kesehatan setiap harinya. Percepatan vaksinasi terhadap tenaga medis dilakukan karena jumlah kasus corona semakin meningkat. Hal ini untuk memberi kekebalan saat melakukan pelayanan terhadap pasien. Tidak hanya menambah kuota penerima vaksin, pihak Rumah Sakit juga harus menambah jumlah vaksinator. Kami sudah ada yang dicoba, tidak pakai SMS, terus dengan ngeklik nomor nick, ternyata juga sukses. Nah ini kemudian kami segera juga berkonsolidasi dengan teman-teman pelaksana, yaitu disampaikan juga untuk yang melaksanakan vaksinator nanti tidak hanya yang sudah dilatih. Tetapi kami dokter, perawat, bidan yang tentunya mempunyai kompetensi untuk menyuntik, itu bisa juga melakukan. Sehingga untuk 200 peserta vaksinasi tentu dapat kami layani dengan baik. Sebelumnya, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mengajukan permohonan vaksin COVID-19 Sinovac. Untuk dosis kedua tenaga medis, Ganjar meminta kepada Menteri Kesehatan agar Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan penularan COVID-19 tinggi memerlukan percepatan vaksinasi, supaya bisa segera menangani pandemi. Bukan percepatan, kemarin sudah bicara dengan Pak Menkes bahwa sistem pendataran, menggunakan sistem itu nampaknya harus ada terobosan. Prakteknya yang sudah mendatar di sistem, terus kemudian mereka waktunya tidak bisa sesuai, akhirnya seperti hari ini terjadi, hanya pagi tadi 8. Hanya 8 padahal, sebenarnya tahap pertama mestinya 15 kan sayang. Mudah-mudahan dalam waktu 3-4 hari ini kita bisa percepat. Kita minta izin untuk mendatar secara manual saja, nanti kita yang ngalahin input, sehingga proses vaksinasi ini akan bisa kita lakukan percepatan. Insya Allah sih kalau sistem itu terbuka, kita akan bisa gejot untuk lebih cepat lagi.